Hai, Shalom Apa kabar semua? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, luar biasa, dan istimewa Amen Dan saya sangat bersyukur saudara karena kita punya kesempatan yang luar biasa Untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan Dan juga santai-santai bersama saya saudara Untuk mengalami dan juga menyelami isi hati Bapak kita yang di sorga Melalui khutbah, melalui firman Tuhan Dan melalui kesempatan yang sangat berharga pada kesempatan ini Jadi anak-anak muda yang saya kasihi Pada saat ini, saya percaya saudara, muzizat yang selalu terjadi Ya baik di dalam Alkitab dan juga di dalam hidup kita Satu perkara yang sangat luar biasa dan sangat spektakular saudara Maksudnya sesuatu yang wow di dalam hidup kita Yaitu apabila kita berbicara tentang perubahan Nah saya mau mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama pada hari ini Ataupun pada kesempatan ini Yaitu dengan satu tema firman Tuhan Siap berubah Ataupun apakah engkau siap untuk berubah saudara hari ini Haleluya Mari bersama saya membuka di dalam Roma pasal yang ke-12 Ayat 1 hingga ayat yang ke-3 Sekali lagi saya katakan Di dalam Roma pasal yang ke-12 Ayat 1 hingga ayat yang ke-3 Firman Tuhan berkata Ianya berbicara tentang persembahan yang benar Kerana itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai Persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubalah Oleh pembaruan budi Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Haleluya saudara Dan ayat yang ke-3 juga berkata demikian Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku Aku berkata kepada setiap orang Di antara kamu Janganlah Kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut kamu pikirkan Tetapi Hendaklah kamu berpikir begitu rupa Sehingga kamu menguasai diri Menurut ukuran iman Yang dikeruniakan Allah Kepada kamu Masing-masing Saudara Dunia ini adalah dunia yang berubah Dari kuno Menjadi modern Dari baik Menjadi buruk Dari biasa Menjadi berubah Indah Dari kelahiran Menjadi kematian Saudara Jadi semua ini berbicara tentang Perubahan Semua ini berbicara tentang Sesuatu yang Pasti akan tidak sama Saudara Ya Tidak selamanya sama Dari hal yang kuno Dari hal yang purba Ya sekarang kita sudah berada dalam Tingkat Ya Perubahan yang modern Dan juga dari Dari yang baik Menjadi buruk Dari yang buruk Menjadi baik Dari biasa Menjadi indah Dari indah Bertambah indah Saudara Dari kelahiran Menjadi kematian Jadi semuanya ini Berbicara tentang Perubahan Semuanya tidak sama Saudara Jadi Jika kita berbicara tentang Perubahan Maka otomatis Ya Ada yang positif Ya Dan ada yang Negatif Ya Hukum-hukum dalam firmannya Sangat jelas Dalam 2 Korintus Pasal yang keempat Ayat 16 hingga 17 Berarti Saudara Segala yang alamnya Makin merosot Jika kita tidak Berbuat apa-apa Segala yang dari Tuhan Pasti makin Dasar Ya Jadi Mari kita melihat Saudara Satu Perubahan Perubahan negatif Sering terjadi Ya Karena apa Karena kita Tidak mampu Berkata Tidak Betul? Ya Perubahan Perubahan negatif Sering terjadi Ya Atas sebab Saudara Karena Kita tidak Mampu berkata Tidak Dan juga Karena kita Terbujuk dengan Kesenangan Kesenangan Duniawi Nah kita lemah Pada part ini Saudara Dan juga Perubahan negatif Juga sering terjadi Di dalam hidup kita Karena apa? Karena kita Hidup dalam Dunia hayal Ya Dalam Dunia Imagenasi kita Ya Dalam dunia Angan-angan Saudara Ya Dalam dunia yang Bukan realitas Ya Tetapi saudara Kita penuh dengan Hayalan Jadi perubahan Perubahan negatif Juga sering terjadi Karena kita Tidak tekun Dan tidak konsisten Di dalam Iman Di dalam Hidup ini Saudara Dan Perubahan negatif Juga sering terjadi Karena Kita Takut Ya Tuhan paling Tidak suka Apabila kita Dibelenggu Oleh rasa Takut Saudara Ya Karena orang Yang takut Adalah orang Yang kurang Percaya Orang Yang takut Adalah orang Yang kurang Iman Saudara Jadi yang Kedua Perubahan Perubahan Positif Itu dapat Dilakukan Amen Perubahan Perubahan Positif Dapat Dilakukan Mampu Dilakukan Mampu Diwujudkan Satu Karena Kita berani Meninggalkan Comfort Zone Ya Kita berani Meninggalkan Zone Selesa Kita Saudara Ya Jadi kalau kita Mau mengalami Perubahan Perubahan Positif Ya Di dalam hidup Kita Kita mampu Saudara Kita ada Potensi Ya Kita ada Prestasi Untuk sampai Ketingkat Mempositifkan Hidup Ini Diri Ini Pemikiran Ini Dan lingkungan Saudara Jika Kita Berani Meninggalkan Comfort Zone Kita Yang Meninggalkan Zone Selesa Kita Dan Seterusnya Karena Kita juga Mencintai Tuhan Lebih dari Segalanya Amen Perubahan Perubahan Positif Itu Mampu Saudara Kita Wujudkan Karena Kita Mencintai Tuhan Lebih dari Segalanya Saudara Ini Berarti Tuhan Itu Menjadi Keutamaan Di Dalam Hidup Kita Dan Yesus Itu Juga Menjadi Center Of Our Life Saudara Maksudnya Kita Ketengahkan Yesus Menjadi Segala Sumber Di Dalam Hidup Kita Maka Pasti Ada Hal-hal Yang Positif Di Dalam Hidup Kita Saudara Dan Hidup Kita Juga Akan Diwarnai Dengan Hal-hal Yang Positif Amen Saudara Nah Perubahan Perubahan Positif Ini Juga Bisa Dilakukan Ataupun Mampu Dilakukan Diwujudkan Karena Kita Kuat Dalam Iman Dan Pengenalan Akan Allah Kita Jadi Itu Sebabnya Saudara Iman Kita Itu Perlu Kuat Iman Kita Itu Perlu Terlatih Saudara Kalau Kita Mau Mewarnai Hidup Kita Dengan Hal-hal Yang Positif Berubah Dengan Positif Maka Kita Harus Memiliki Iman Yang Kuat Kuat Untuk Mengatasi Segala Pergumulan Kuat Iman Yang Kuat Untuk Mengatasi Segala Persoalan Hidup Kita Iman Yang Kuat Untuk Bertahan Dari Segala Cobaan Dan Tantangan Hidup Ini Saudara Dan Juga Bukan Hanya Memiliki Iman Yang Kuat Tetapi Firman Tuhan Juga Berkata Kita Perlu Ada Pengenalan Akan Allah Yang Benar Dengan Cara Yang Benar Bukan Hanya Iman Yang Berdasarkan Dengan Tapi Itu Hanya Pada Akal Saja Tidak Kita Harus Mengenali Tuhan Dan Mengalami Yesus Itu Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dan Menyerah Sepenuhnya Seenteronya Saudara Kepada Tuhan Agar Tuhan Yang Akan Menjadi Pengendali Secara Keseluruhannya Di dalam Hidupmu Saudara Nah Perubahan Perubahan Positif Ini Juga Dapat Dilakukan Apabila Saudara Kita Membiarkan Diri Kita Dipimpin Oleh Roh Kudus Roh Kebenaran Roh Tuhan Saudara Kita Tidak Mampu Berjalan Dengan Kekuatan Kita Sendiri Kita Tidak Juga Dapat Melangkah Di dalam Keadaan Yang Sendiri Saudara Makanya Kalau Kita Mau Mengalami Perubahan Perubahan Yang Positif Di dalam Hidupmu Kita Harus Selalu Membiarkan Diri Kita Dipimpin Dan Dipenuhi Oleh Roh Allah Haleluya Saudara Amen Dan Biarlah Roh Kudus Yang Akan Membimbing Kita Roh Kudus Yang Akan Memimpin Kita Senentiasa Saudara Roh Kudus Juga Yang Akan Memperkuatkan Kita Dan Juga Akan Berbicara Kepada Kita Agar Kita Mampu Menetapkan Dan Memutuskan Keputusan Keputusan Yang Benar Di dalam Hidupmu Untuk Memuliakan Tuhan Kita Nah Dan seterusnya Saudara Perubahan Perubahan Positif Itu Bisa Saja Dilakukan Mampu Saja Dilakukan Karena Kita Memiliki Tekad Untuk Selalu Mencari Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Kerinduan Kita Itu Saudara Adalah Untuk Selalu Mencari Kerajaan Allah Selalu Juga Mau Mengalami Hadirat Tuhan Di dalam Hidupmu Jangan Mudah Putus Asa Saudara Jangan Mudah Bosan Jangan Mudah Bersungguh Sungguh Tetapi Kita Harus Tekad Tekad Berarti Engkau Bersungguh Sungguh Engkau Tidak Peduli Dengan Apa Kadang Sekalipun Tetapi Engkau Tetap Mencari Wajah Tuhan Engkau Mau Mengalami Hadirat Tuhan Engkau Mau Hidup Dan Menghidupkan Kerajaan Allah Di dalam Kehidupan Di dalam Rumah Tanggamu Di dalam Keluargamu Di dalam Gerejamu Di dalam Hidupmu Dan Saudara Saya Percaya Perubahan Perubahan Yang positif Ini Pasti Akan Mewarnai Hidupmu Apabila Engkau Akan Selalu Mengizinkan Roh Allah Ada Bersama-samamu Dan Mewujudkan Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Di dalam Hidupmu Jadi Hal-hal Yang harus Dimengertikan Yang ketiga Hal-hal Yang harus Dimengertikan Perubahan Biasanya Memerlukan Waktu Baik Yang positif Maupun Yang negatif Semuanya Ini Tergantung Dengan Waktu Saudara Ianya Memerlukan Waktu Yang tepat Ianya Memerlukan Waktu Yaitu Waktu Tuhan Waktu Yang mahal Saudara Waktu Yang Diizinkan Oleh Tuhan Jadi Hal-hal Ini Harus Dimengertikan Saudara Dan Kita Tidak Boleh Memaksakan Sesuatu Itu Untuk Mengubah Kita Kita Tidak Boleh Memaksakan Diri Kita Juga Untuk Berubah Saudara Dengan Kekuatan Dirimu Tidak Mungkin Saudara Tetapi Perubahan Biasanya Itu Memerlukan Waktu Yang Benar Waktu Tuhan Itu Selalu Terindah Saudara Amen Banyak Orang Tidak Sadar Perubahan Negatif Telah Terjadi Ya Banyak Juga Orang Kecewa Karena Merasa Belum Berubah Karena Apa Karena Kita Terlalu Pus Kita Terlalu Menekan Diri Kita Kita Terlalu Memaksa Saudara Untuk Berubah Itu Makanya Saudara Biarlah Roh Tuhan Dan Juga Hubungan Kita Dengan Yesus Itu Menjadi Suatu Hal Ukurannya Saudara Untuk Kita Benar-benar Mengalami Perubahan Itu Nah Untuk Mengenal Tuhan Untuk Selalu Mewujudkan Hubungan Hormonis Dengan Tuhan Itu Memerlukan Waktu Jadi Itu Makanya Saudara Ketika Engkau Memutuskan Untuk Mengikut Tuhan Jadi Kita Harus Memiliki Pengorbanan Kita Harus Berani Saudara Kita Harus Juga Bertahan Di Dalam Segala Pergumulan Segala Tentangan Karena Tuhan Tidak Pernah Berjanji Bahawa Ketika Engkau Memutuskan Untuk Mengikuti Yesus Semuanya Berjalan Dengan Mulus Saudara Ya Semuanya Manisih Tetapi Yesus Berkata Firman Tuhan Berkata Engkau Mau Ikut Yesus Kau Harus Pikul Salib Amen Saudara Kau Sanggup Menderita Kau Harus Siap Menderita Demikian Juga Jika Kita Siap Untuk Berubah Nah Ini Perlu Difikirkan Saudara Tidak Mudah Prosesnya Untuk Berubah Itu Tidak Mudah Nah Perubahan Sangat Dipengaruhi Juga Dari Lingkungan Kita Ya Perubahan Itu Sangat Dipengaruhi Dari Lingkungan Kita Siapa Yang Bersama Kita Kita Hidup Di Lingkungan Seperti Apa Di Dalam Keluarga Kita Saudara Di Dalam Kedan Gereja Kita Semuanya Itu Mempengaruhi Hidup Kita Ya Jadi Makanya Saudara Berubah Itu Tidak Mudah Tetapi Kita Harus Berubah Dan Kita Harus Melangkah Untuk Berubah Ya Bagi Kemuliaan Tuhan Saudara Ya Supaya Diri Kita Ini Benar-benar Mengalami Mujizat Tuhan Di Dalam Hidup Kita Nah Perubahan Kita Juga Perubahan Itu Lebih Mudah Dilihat Orang Daripada Kita Sendiri Kadang-kadang Kita Tidak Sadar Bahwa Kita Ini Sudah Berubah Tetapi Orang Mungkin Sedikit Demi Sedikit Orang Akan Melihat Setiap Perubahan Dalam Hidup Dari Kata-katamu Dari Tingkah Lakumu Dari Cara Fikirmu Dari Dari Pergerakan Dari Pembawaan Hidup Saudara Jadi Lebih Mudah Dilihat Orang Lain Dan Hal Yang Harus Dimengertikan Juga Yaitu Perubahan Positif Adalah Suatu Keharusan Di Dalam 2 Korintus 3 Ayat 18 Sekali Lagi 2 Korintus 3 Ayat 18 Anda Catit Ayat Ini Dan Anda Renungkan Dan Kesimpulan Khotbah Kita Pada Kesempatan Ini Sebagai Warga Kerajaan Banyak Hal Yang Harus Berubah Dalam Hidup Kita Dan Jangan Sampai Perubahannya Justru Kearah Yang Negatif Kita Harus Sampai Kepada Arah Yang Positif Saudara Untuk Kemuliaan Tuhan Dan Menyenangkan Hati Tuhan Karena Itu Siaplah Berubah Agar Hidup Kita Makin Hari Makin Disempurnakan Dalam Kelimpahan Untuk Terus Menyenangkan Hati Tuhan Kita Yesus Kristus Haleluya Saudara Apakah Anda Siap Untuk Berubah Dan Saya Percaya Saudara Bahwa Semua Orang Mau Berubah Tetapi Bukan Kearah Yang Negatif Namun Kearah Yang Positif Ya Dan Tujuannya Saudara Menyenangkan Hati Tuhan Memuliakan Hati Tuhan Dan Membesarkan Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Telah Memanggil Memilih Kita Dan Mengasihi Kita Sekian Saja Saudara Firman Tuhan Dari Saya Tuhan Memberkati Anda Dan Stay Safe Stay Healthy God Bless you